Kunjungan Perdana Penguasa Belanda ke Indonesia, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada 23 Januari tahun 1595, delegasi dagang ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, selama Belanda menjajah negara kolonialnya, tidak pernah sekalipun raja ataupun Ratu Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah Hindia. Para penguasa Eropa bagian Barat itu hanya mengandalkan seorang gubernur jenderal. Barulah pada masa kepemimpinan Ratu Juliana, Belanda mulai membuka diri kepada Indonesia, jalinan kerjasama antara Indonesia dan Belanda dimulai sejak tahun 1966. Ratu Juliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina, pada 27 Desember tahun 1949. Ratu Juliana secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada ketua delegasi Indonesia, Mohamad Hatta. Hubungan Indonesia dan Belanda semakin harmonis manakala rombongan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Belanda pada tahun 1970. Lawatan kenegaraan tersebut menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah. Dengan perasaan penuh kegembiraan kami menyambut kunjungan yang mulia sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama berkunjung ke Netherlands, ucap Ratu Juliana. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt mendarat aman di Bandara Kemayoran, pukul 13 WIB dengan pesawat jetton Stelacin di C-8. Ribuan orang datang memadati Kemayoran termasuk para pejabat pemerintah. Presiden Soeharto bersama ibu negara menyambut langsung keduanya di kaki tangga pesawat. Putri Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti, kemudian menyerahkan sebuah karangan buna kepada Ratu Juliana. Dari Kemayoran, rombongan bergerak ke Wisma Negara, iring-iringan mobil yang dijaga begitu ketat tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melihat Ratu Juliana dan suaminya tersebut. Mereka yang sedari pagi sudah berkumpul akhirnya dapat menyaksikan secara langsung para penguasa Belanda untuk menginjakan kakinya di Indonesia. Di Istana Merdeka, acara dilanjutkan dengan pertemuan santai antara keluarga Presiden dan rombongan Ratu. Lalu mereka saling bertukar tanda mata sebagai kenang-kenangan atas kunjungan tersebut. Soeharto memberi empat kilang emas dan ukiran emas buatan kendari serta patung Garuda buatan baling, sedangkan Ratu Juliana memberi benda-benda kristal sebagai hadiah kepada Soeharto. Baik kalangan resmi Belanda maupun Indonesia melihat kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia ini sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam proses saling dekat mendekati dari kedua bangsa. Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt selama berada di Indonesia mengunjungi banyak tempat, keduanya pergi ke Kebun Raya dan Istana Bogor, Bandung, Kawah Tangkuban Perahu, Yogyakarta, Candi Borobudul, Rumah Adat Tanah Karo, Danau Toba, dan beberapa objek wisata Bali. Saat kunjungannya di Indonesia, Ratu Juliana dan suaminya tak lupa untuk bersiarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Pemakaman Belanda di Menteng Pulo. Penguasa Belanda ini juga menyempatkan melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Jakarta diperkenankan untuk hadir dan mendengarkan pidato dari Sang Ratu. Jika kalian masih muda dan sudah tidak percaya pada hari-hari esok, itu tidak baik. Demikian pula, kalau kalian sudah lanjut usia, tapi tidak lagi percaya akan masa depan, itu pun suatu kekeliruan, ucap Ratu Juliana. Ratu Juliana kemudian sampai ke Bandung 29 Agustus setelah berkunjung dari Bogor. Di Bogor mereka mengunjungi Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Saat di Bandung, Ratu disambut oleh Wali Kota Bandung RL, Has Junjunan dan Ketua DPR Nikodia Bandung Irawan Sarpingil, rombongan lalu diarahkan ke Kantor Gubernuran. Di Kantor Gubernuran, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt menyaksikan pertunjukan tari dan pawai kesenian khas periangan yang dibawakan oleh para seniman dari kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Ratu terlihat senang melihat berbagai sajian yang dipersiapkan pemerintah kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat Solihim Jipai. Di Bandung, Ratu menyempatkan waktu mengunjungi tangkuban perahu di Subang, Jawa Barat. Rombongan ini kemudian esok harinya 30 Agustus berada di Yogyakarta. Setelah lawatannya di Bandung, Ratu Juliana beserta Pangeran Bernhardt melajutkan kunjungannya ke Yogyakarta. Sama seperti di Jakarta dan Bandung, di Yogyakarta pun rakyat telah berkumpul di sepanjang jalan untuk memberi sambutan secara langsung kepada Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt. Saat tiba di Keratun Yogyakarta, Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt langsung disambut dengan upacara penyambutan tamu negara. Pangeran Bernhardt terlihat cukup antusias melihat iringan upacara penyambutan itu, ia lantas mengabadikan momen tersebut dengan kamera miliknya. Saat berada di Keratun Yogyakarta, Sri Sultan mengajak Ratu Juliana dan Pangeran Bernhardt untuk berkeliling Keraton. Sri Sultan mengajak Ratu untuk melihat koleksi wayang dan benda pusaka milik Keraton. Mereka berkeliling dan Sultan menjelaskan tentang sejarah benda pusaka yang mereka miliki. Selasa sortamu negara beserta rombongan mengunjungi Candi Borobudul, Ratu Juliana akan berada di Yogyakarta hingga Rabu untuk kemudian meneruskan perjalanan ke Bali sebagai tahap terakhir kunjungan. Wartawan lokal dan asin tak lupa mendokumentasikan lawatan ini. Selama berkunjung di Indonesia sepertinya banyak hal yang menarik perhatian Pangeran Bernhardt. Seperti halnya saat kunjungan di Candi Borobudul, ia terlihat sesekali mendokumentasikan momen itu dengan kamera yang dibawahnya. Pada 2 September, Ratu Juliana melanjutkan lawatannya ke Bali di Bandara Ngurah Rai Penyambutan sudah disiapkan oleh pejabat setempat tari pendet menjadi tarian penyambutan ratu. Dari bandara, ratu beserta rombongan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring adalah istana yang dibangun setelah Indonesia Merdeka. Istana ini berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristilhatan yang hawanya sejuk jauh dari keramaian kota, cocok bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga maupun bagi tamu negara. Selain berkunjung ke Istana Tampak Siring, ratu dan rombongan juga mengunjungi Pura Agung Besakin. Ketika memasuki area Pura, ratu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Iring-iringan pengawal, memayungi ratu sejak dari bawah anak tangga hingga puncak Pura Besakih berada. Di Pura, diadakan upacara penyambutan untuk ratu dan rombongan. Di Pura Besakih, ratu beserta rombongan menonton pertunjukan tari gate baris. Ratu terlihat tertarik dengan tarian yang dibawakan di pertunjukan itu. Selanjutnya Ratu Juliana mengunjungi Pura lain, kedatangan sang ratu disambut dengan tarian tradisional khas Bali yang dibawakan oleh beberapa wanita muda. Ketika berada di dalam Pura, ratu menyaksikan pertunjukan tari barong disertai alat musik gemelan. Ratu tampak menikmati pertunjukan ini, sesekali pejabat Bali menjelaskan tentang tarian ini. Saat ratu berada di Bali, Pangeran Bernard melakukan perjalanan terpisah. Ia pergi ke Sumatera untuk mengunjungi Danau Toba. Pangeran Bernard bersama beberapa rombongan terbang ke Sumatera Utara dengan menggunakan pesawat Hercules. Setibanya di Sumatera, Pangeran Bernard tampak bertemu dan berbincang dengan Jenderal Acemat Tahir juga beberapa perwira lain. Pangeran Bernard beserta rombongannya melanjutkan perjalanan ke Toba. Ia tiba di Karo dengan helikopter. Setibanya di sana mereka disambut oleh Bupati Karo, Polonel tampak sebayang, dan para pemuka masyarakat Karo. Pada waktu itu, romongan disambut dengan pemberian wisgara atau pakaian adat Karo, sekaligus tari-tarian daerah Karo. Pangeran mengungkapkan terima kasihnya atas sambutan yang hangat ini saat menerima sambutan terlihat Pastor Licianus Fosol berada di lokasi ia merupakan misionaris di Sumatera. Dari Tanah Karo, Pangeran Bernard melanjutkan perjalanan ke Danau Toba dengan menggunakan helikopter. Ketika berada di Parapat, Pangeran Bernard menyempatkan untuk berkeliling di sekitar pusat oleh-oleh turis yang berada di sekitar area Danau Toba. Ia terlihat tertarik dengan beberapa barang yang dijual di sana, sebuah barang berbentuk tongkat menjadi perhatian pangeran. Setelah memilih beberapa barang, akhirnya sebuah tongkat menjadi barang yang dibeli oleh pangeran. Kunjungannya ini menarik antusias warga yang ingin melihat pangeran dari dekat. Danau Toba yang indah, hamparan air yang luas membuat siapa saja takjub atas keindahannya. Selama di Danau Toba Pangeran Bernhardt, diketahui mengabadikan momen dengan kamera yang dibawanya. Setelah kunjungannya keliling di Indonesia yang menyenangkan, ratu dan rombongan pun akhirnya menyudahi perjalanan mereka kali ini. Presiden Soeharto dan Ibu Tim serta Duta Besar, termasuk di antara sekian pejabat yang mengantar ratu dan pangeran di Bandara Kemayoran, mengucapkan terima kasih dan selamat jalan atas kepulangan penguasa Belanda itu. Saat pasangan kerajaan itu meninggalkan Indonesia, ratu Juliana jelas terharu. Dia mengungkapkan perasaannya sebagai berikut. Kebaikan dan keramahan Anda terutama terlihat di antara para siswa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada nenek. Saya menganggap itu sebagai gelar kehormatan, itu sangat menyentuh hati saya. Pangeran Bernhardt menambahkan bahwa dia dan istrinya belum pernah diterima seperti ini dimanapun di dunia. Ini sangat mengharukan bagi kami, saya dan istri saya ingin kembali lagi untuk melihat lebih banyak tentang negara dan masyarakat Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.